Mereka sebenarnya ingin selalu menggolokkan bahwa poligam itu bukanlah seperti kehidupan hewan. Itu saja intinya. Karena saya mengatakan bahwa sesuai aturan Bible, kehidupan hewanlah yang berpoligam itu kawan-kawannya bukan kehidupan manusia. Sehingga ada saya bertanya kepada dia, apa persamaan perbedaan manusia dengan hewan ketika menikah? Saya tanya kepada dia, dia menjawab perbedaannya adalah Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Selamat siang. Salam para pencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kawan-kawan, kalian mungkin sering berhadapan dengan dunia ini. Di mana kalian akan dihadapkan satu permasalahan. Yang mana permasalahan itu sebenarnya kalian sudah paham, hanya saja mereka ingin memutarbalikan apa yang kalian pahami. Dan yang uniknya, dari alim ulama kalian atau pendeta kalian pun tidak paham hal ini, kawan. Sehingga kalau kalian cari di buku-buku atau di Youtube-Youtube, banyak yang mengatakan bahwa proses penciptaan manusia itu Dari kejadian satu ke kejadian dua itu hanya pengulangan. Sifatnya di kejadian satu atau hari ke enam itulah manusia itu diciptakan. Dan di kejadian dua itu hanya dijelaskan bagaimana detail penciptaan manusia. Apakah benar demikian? Nah, untuk itu saya akan mengulas sebuah video di mana ini adalah hasil diskusi saya terhadap saya dengan Trun Slayer Di channelnya si Hidayah Molab channel ya, kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, jangan sampai kalian terjebak kepada pernyataan-pernyataan orang ini, kawan-kawannya. Karena ya memang begitulah. Kalau kalian tidak siap, ini akan menjadi santapan empuk bagi mereka untuk pembuktian sebuah firman Tuhan. Dan mereka ini juga akan berusaha terus-menerus sekiranya bisa menyesatkan orang, maka orang itu pun akan mereka sesatkan ya. Dan yang berbahaya, kawan, jika kita berhadapan dengan orang yang tidak kuat iman, orang Kristen itu, kawan. Disebutkan hal ini, dia langsung bilang, oh iya ya, iya ya, apa gitu. Oke, kita dengar dulu ya, kawan-kawannya. Inilah ucapan mereka. Gue ngomong-ngomong, dong. Gue ngomong-ngomong. Slayer, Slayer, silahkan, silahkan. Tena tua. Ini. Kayaknya kurang-kurang baca bosnya gitu. Kayaknya belum hatam ya, kejadian satu-satu sampai wahyu dua-duanya dua-satu, belum hatam kayaknya. Kalau katain udah semua lah, buka-buka tapi, karena itu buka-buka yang banyak sekali. Makanya sini gue yang ngajib, karena gue udah hatam itu. Ya, anjari-anjari. Ya, katam-kataman. Layak tau nggak? Layak tau nggak cewek diciptain dua kali? Cewek diciptain dua kali? Nggak tau nggak? Ya, untuk menemani Anda. Coba dilihat deh, kejadian satu ya, dua-lapan. Oke, kejadian satu. Kejadian satu. Ayat dua-lapan. Ya, maka diciptakannya dia laki-laki dan ciptakannya dia perempuan. Terus, laki-laki dan perempuan kan? Kejadian dua. Kejadian dua yang dua. Gitu. Ya, kejadian dua yang dua puluh dua. Nah, kawan-kawan, kalau ada permasalahan-permasalahan seperti ini, kalian harus sudah tanggap. Mungkin karena mereka bicara. Dan saya sudah tahu, mereka pasti akan bicara kejadian satu ayat dua, tujuh, dua-lapan itu dan kejadian dua ayat dua puluh dua. Tidak akan kemana-mana itu, kawan. Karena gaya-gaya orang ini sama ya. Dan, kalau kalian tidak berhati-hati dan tidak jeli, melihatnya, kalian juga bisa akan mengiakkan. Bagaimana hebatnya orang ini memutarbalikkan firman Tuhan, tetapi mereka sebenarnya salah-salah sasaran ya. Andai kata saya orang awam, ya, biaya bisa memutarbalikkan. Kita lihat dulu ya, kawan-kawan ya. Bisa aku jelaskan? Ya, udah-udah ada teman-teman kejadian. Ayo, jangan menulisakan biar-sasaran. Di area Ruti enggak, monopoli screen. Kejadian dua ayat dua puluh dua. Apa saja, Pak? Dan dari rupiah, saya bisa salam aja. Kejadian satu. Saya jelasin, oke. Silahkan. Jadi kan yang pertama itu cewek-cewek diciptain dari tanah. Cewek yang satu lagi diciptain dari rusuk. Adang punya dua pasangan. Oleh pantai itu? Bukanlah. Poligami namanya, wah. Gitu. Itu aja sih, Bu. Nah. Kalian lihat. Mereka berusaha memutarbalikkan kejadian. Pokoknya sejak semula manusia itu diciptakan poligami. Kata dia kan. Makanya ada isyakitab seandainya sekiranya bisa. Mereka menyesatkan banyak orang. Maka orang banyak pun akan tersesat. Ya, pokoknya. Tetapi saya sudah tahu langkah-langkah mereka ini ya. Jadi kawan-kawan, kejadian satu ayat 26, eh 27, dan kejadian dua ayat 22, apakah itu dua penciptaan? Ini jawabannya saya uraikan di sini waktu itu. Sudah bisa aku jelaskan? Iya, tapi jangan terbuncang. Oh, enggak. Oke ya. Oke. Sekarang ayat 27. Buka. Kejadian satwek 27. Pertama kejadian satwek 26. Oke. Buka kejadian satwek 26. Di sini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Artinya di sini masih, Tuhan masih melaksanakan yang namanya sebuah rancangan. Bahwa Tuhan ingin menciptakan manusia. Oke. Nah, di ayat 27, dikatakan di situ, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah menciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ini juga masih menjelaskan alur cerita kan ada maju-mundur ya. Ini tidak dijelaskan di sini mereka diciptakan dari tanah, enggak ada. Tetapi dikatakan mereka diciptakan menurut gambarnya laki-laki dan perempuan. Oke. Sekarang kita masuk ke kejadian dua. Di kejadian dua lah baru dijelas, diciptakan manusia itu. Kenapa? Ini aku berbeda dengan konkurum Kristen, tidak masalah. Karena bagiku, kebenaran itu tetap bernilai kebenaran. Di kejadian dua ayat 22, Manusia pertama diciptakan si Adam dari debu tanah. Kemudian, Tuhan melihat bahwa si Adam, semua yang diciptakannya berpasangan. Tetapi, ini ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Di sini ada kalimat penolong. Penolong ini, kalau kalian ingat cerita Yesus, aku akan meminta kepada bapak untuk mengutus roh kudus atau roh penolong. Dan roh penolong itu ada di kejadian satu ayat dua. Maka, Tuhan tidak menciptakan lagi manusia berikutnya dari luar si Adam. Kenapa? Sama seperti Tuhan, bahwa Allah adalah roh, dan roh itu, roh kudus itu atau roh Allah itu, diambil dari Allah sendiri, berasal dari Allah sendiri. Maka, di kejadian satu ayat dua buat dikatakan ini. Dan dari rusuk yang, eh, 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu turunnya nyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya. Lalu menulut tempat itu dengan daging. Ingat, bahwa kejadian satu tadi tidak dijelaskan dari tanah. Tetapi, dia akhirnya menciptakan laki-laki dan perempuan. Sudah, baru diceritakanlah bagaimana orang itu diciptakan. Terjadilah, kan tadi itu masih rancangan. Ayolah, marilah kita ajakan. Maka di kejadian dua. Gue mau garis bawah ini. Berarti yang kejadian satu ayat dua, enam itu masih rancangan. Belum diciptakan. Belum diciptakan ya. Masih dikatakan, marilah kita. Kita kunci, permisa. Kita kunci. Lanjut. Ketika jadian dua, diciptakanlah manusia di ayat tujuh. Itu si laki-laki dan perempuan di ayat dua puluh satu. Ya, silahkan. Oke. Minum ya. Ya, minum-minum. Nanti asam lambungnya jangan. Supaya nggak naik. Nah, sekarang gini. Kasih lihat, Ahi Golian. Tolong kejadian dua. HMC mana? HMC mana? Cuma tanya. Luda indah ilahi belum? Ada, ada, ada. Wabah lah. Kalau kain terputus gimana sih? Insya Allah kalau dalam Islam itu ketika Muslim meninggal dalam wabah. Insya Allah syahid langsung surga. Aman kita. Selamatkan kita itu udah pasti. Selamatkan kita itu udah pasti. Langsung tuh. Kembali ke topik. Kembali ke topik. Lanjut, lanjut. Nanti kita bahas. Nanti Laya kita bahas surga ya, Laya. Eh, kapan kita bisa berdebat lagi trun slayer? Ya, Laya minta aja. Mau kapan? Nanti gue datang. Mau kapan? Aku bebas, kamu lain nentukan. Yaudah, kalau nggak besok lusa ya, kan tinggal chat-chat toang gapan gitu. Yap, chat. Oke. Nah itu si Don Distant, aku dari kasi Aristo, dia mau berdebat dan aku terbuka. Tunggu-tunggu sampai sekarang nggak ada. Oke, lanjut. Mau terbuka? Mau debat terbuka? Serius? Ya, maulah. Oh, cakep. Jadi kan terbuka ini? Ya, nanti. Open case. Apa sih ketemu muka terbuka itu? Bukan di... Kalau sekarang jaman Corona, Dul. Tunggu selesai Corona, itu namanya baru face to face. Kalau terbuka, sudah terbuka. Balik ke substansi. Oke. Nah sekarang kejadian dua ya, Tiga dibaca. Kejadian dua ya? Kejadian dua ya, Tiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dengan mengkuduskannya. Karena pada hari itulah, ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Terus? Karena pada hari itulah, ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya itu. Hari sabat, hari terakhir, Tuhan udah berhenti mencipta. Lah ini nyitain lagi manusia di hari minggu. Coba bukan... Kan gak gitu lah ya. Luar! Selamat datang di sebenarnya. Gua jelaskan. Gua jelaskan. Ya. Sabar-sabar. Selerudis sabar. Biar Bang Seler menjelaskan dulu. Tadi menurut juga. Jadi gini lah ya. Kejadian satu, itu proses penciptaan terjadi semua di kejadian satu. Sampai kejadian dua, ayat tiga ini tertulis. Berakhirnya di sini. Ini flashback semua. Yang di bawah-bawah itu flashback semua. Manusia diciptain sebelum hari sabat. Gitu loh, Lae. Kalau misalnya, Lae bilang bahwa di kejadian baru rancang. Belum, belum. Kalau misalnya, Lae bilang kejadian satu, ayat 26 sama 27 itu masih merencanakan, diciptakannya baru minggu depan. Ini tidak Alkitab, ya. Ini bidat, Lae. Luar. Gitu loh, kalau misalnya kita udah hatam Alkitab tuh. Paham kita. Makanya, apa yang gue bilang itu bener. Udah, udah bisa. Cewe diciptain dua kali. Gitu, Lae. Sudah. Lanjut. Kita bisa kejelaskan. Boleh, silahkan. Halo? Oke. Iya, iya. Tolong dibuka ayat. Tolong dibuka ayat itu tadi. Dia belum tahu. Dia belum tahu. Lawan penatua, jangan macam-macam. Mau penetua, mau pemuda. Oke. Silahkan, Le. Dia membaca hanya ayat ketiga. Ayat keempat, tidak dibacanya. Demikianlah riwayat langit dan bumi. Maka, di kejadian satu, ayat satu. Dikana pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu langit dan bumi selesai diciptakan. Kenapa? Kejadian, pada hari ke-enam. Kejadian satu, ayat 31. Coba lihat 31 atau 30 itu ya. Coba buka kejadian satu, ayat 31. Satu. Maka, Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-enam. Saya berbeda dengan saudara-saudara Kristen yang saya yang lain. Itu hal yang biasa. Mereka mengatakan ini pengulangan. Saya bilang, tidak. Kenapa tidak? Ini saya jelaskan. Buka kejadian dua. Dari atas. Ini dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi. Ingat. Maka. Eh, 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 eh. Itu dibaca semua, dibaca semua. Iya, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pahamnya? Sebentar. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu pekerjaan apa? Menciptakan langit dan bumi. Sudah. Maka. Di ayat lima dikatakan. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan belum menemukan jembatan. Belum ada orang untuk mengusah tanah itu. Tunggu. Lanjut. Ayat tujuh. Ketika itulah Tuhan alam membentuk manusia dari debu tanah. Ingat. Saya berbeda pandangan dengan saudara-saudara saya Kristen. Itu sah. Kenapa? Saya mengatakan taman Eden itu di sorga. Kenapa di sorga? Itulah sebabnya Tuhan menciptakan si Adam bukan di bumi lagi. Karena bumi sudah selesai diciptakan. Dia tidak menciptakan apapun lagi di bumi. Ya. Menciptakan maksudnya ornamen-ornamennya. Manusia. Tadaratan. Nah. Maka si Adam itu diciptakannya langsung di hadapan Tuhan. Karena serupa dan segambar dengan dirinya. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghebuskan nafas hidup. Ingat. Kalimat di sini menjelaskan. Bahwa. Mana gambarku gak kelihatan. Itu kok dicutupi tulisan apa itu. Gak ngerti aku. Besarkan dulu gambar orang ganteng ini. Ya. Ya. Jadi. Ini taman Eden. Tuhan menciptakan si itu di taman kerajaan sorga. Karena taman Eden dikatakan taman Tuhan ya. Taman Allah. Nah. Di hadapannya langsung. Di situ dia dijelaskan. Dia meniup nafas. Artinya. Muka temu muka. Ditiupkan nafas. Dibentuknya dengan tangannya langsung. Kenapa saya katakan dia menciptakan pada hari yang ketuyuk. Ingat ya. Bukan untuk bumi lagi. Tetapi di sorga. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dia hanya berhenti bekerja untuk langit dan bumi. Karena sudah sebut tangan amat sempurna. Nah. Karena manusia. Lanjut. Dengar dulu dong. Karena itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka Tuhan tidak mau sambil mencipta manusia. Mencipta yang lain. Dan itu tergambar dari cipat manusia. Ketika manusia menciptakan sesuatu yang piring dengan dia. Contoh. Pematung. Tidak mungkin dia sambil mencangkul. Karena Tuhan ingin menciptakan manusia serupa dan segambar. Maka diambilnya hari khusus. Diciptakannya lah manusia itu. Di taman Eden. Di taman Eden menurut saya di sorga. Orang lain berpendapat-pendapat silahkan. Paham ya? Oke. Lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Silah penatua lanjut. Penatua lanjut. Jadi gini. Jadi gini. Jadi kalau apa? Suara yang kedua ya? Jadi gini. Oke kawan-kawan. Itulah keterangan yang saya berikan. Bahwa untuk menjelaskan kejadian satu dan kejadian dua. Itu memang alurnya maju. Itu kan di kejadian satu dan dua tahun masih rancangan. Dan di kejadian satu dan dua puluh tujuh. Dibilang sudah maka diciptakannya lah. Itu berarti belum diciptakan saat itu ya. Tetapi di menjelaskan bahwa yang dirancang itu jadi tercipta. Nah kapan dia jadi tercipta? Itulah baru kita masuk kepada proses penciptaan manusia di kejadian dua ayat. Mulai dari ayat tujuh untuk laki-laki. Ayat dua puluh dua untuk perempuannya. Perempuannya. Nah. Dari situ kita sudah dapat melihat bahwa tidak ada dua penciptaan. Kalau trunis layar membelang dua penciptaan wanita berarti dua penciptaan pria kan. Karena di kejadian satu ayat dua tujuh kan diciptakan laki-laki dan perempuan. Nah di kejadian dua ayat tujuh dan dua puluh dua juga laki-laki dan perempuan ya. Nah. Mereka sebenarnya ingin selalu menggolokan bahwa poligam itu bukanlah seperti kehidupan hewan. Itu aja intinya. Ya. Karena saya mengatakan bahwa sesuai aturan bibel kehidupan hewan lah yang berpoligam itu kawan-kawannya bukan kehidupan manusia. Sehingga ada saya bertanya kepada dia apa persamaan perbedaan manusia dengan hewan ketika menikah. Saya tanya kepada dia. Dia menjawab perbedaannya adalah bahwa orang dikasih mahar. Atau menikahkan resmi kalau hewan kan tidak. Ya oke apa persamaannya saya bilang dia enggak bisa menjawab kawan. Kalau orang Kristen perbedaannya jelas. Hewan bisa menikahi seratus betina. Ya. Dalam satu masa. Kalau pria manusia enggak bisa. Itu perbedaan manusia dan hewan. Menurut ajaran Kristen bahwa manusia itu diciptakan satu dan menikahi satu. Nah. Kemudian itu perbedaannya. Kalau persamaannya apa? Saya sudah jawab. Bahwa persamaannya sama-sama memiliki napsu birahi ketika ingin menggauli pasangannya. Titik. Kalau mereka tidak. Justru perbedaannya hanya kepada apa namanya dia. Tata cara pernikahan. Berarti persamaannya apa? Ya kalau poligami dan hewan kan ada persamaannya apa? Poligami satu terianya jantannya istrinya banyak-banyak. Ya hewan juga gitu kan. Satu jantannya betinanya. Banyak-banyak itu persamaannya mungkin mau dibilangnya konsen. Tapi dia enggak bisa menjawab. Oke kawan-kawan. Itu yang bisa saya jelaskan untuk kejadian 1 ayat 27 dan kejadian 2 ayat 22. Sekian dan terima kasih. Salam para penyelidik.